Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Radia Tussaleha Mohon maaf sebelumnya Ustaz Semoga Ustaz tetap sehat selalu Panjang umur Tetap dalam duniaan Allah SWT Nah disini Yang mau bertanya Ustaz Bagaimana sih Bagaimana Islam itu memandang pentingnya Peran keluarga dalam pembentukan Masyarakat yang baik Mohon penjelasannya Ustaz Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas pertanyaan dan doanya Mudah-mudahan juga kesehatan Menyertai kita semua Mengenai peran keluarga Dalam bermasyarakat yang baik Tentu jelas sangat penting Perannya bahkan bermula dari keluarga Karena begini Apa yang menjadi perilaku seseorang di luar Itu yang menentukannya adalah Bagaimana dia terdidik di dalam Di luar dalam rumahnya Di dalam keluarganya Jika dia dididik dengan baik Jika dia berada di tengah-tengah keluarga Yang berakhlakul karimah Maka otomatis Otomatis di luar Dia pun berakhlakul karimah Sebaliknya Jika di Jika sebuah keluarga itu Tidak dibina dengan baik Ya Tidak ada pendidikan spiritual yang baik Pendidikan Akhlak yang baik Apalagi Ada Apa namanya Apa namanya Permasalahan-permasalahan Yang kemudian membuat Anak terlantar Misalnya Atau tidak diperhatikan Sekolahnya Pendidikannya Pendidikan agamanya terutama Tidak dijaga dengan baik Oleh keluarga Tidak menjadi perhatian keluarga Maka Jelas Akan berdampak Ketika dia Bermasyarakat Apalagi yang bersifatnya Bermasalah Yang broken home Misalnya Ketika dia banyak masalah Di keluarganya Maka justru Biasanya dilampiaskan Di luar Jadi ketika dia bermasyarakat Dia akan tampil Sebagai orang Yang betul-betul Punuh masalah Dan bahkan Bisa menjadi sumber masalah Di tengah masyarakat Itu semua Sekali lagi Berawal dari keluarga Itu sebabnya Jangan heran Mengapa dalam Islam Sangat di Titik beratkan Bagaimana pendidikan rumah tangga Pendidikan anak Dan membangun Keluarga yang Yang baik Bahkan dikatakan Diajarkan oleh Nabi Bagaimana Suami terhadap istri Istri terhadap suami Orang tua terhadap anak Bagaimana menerima tamu Memuliakan tamu Bagaimana termasuk Waktu tidur Jadi Nabi tidak suka Bergadang itu Nabi tidak suka Habis Isya Apa yang perlu Saja dilakukan Habis itu tidur Tidak lama-lama Tidur Tutup pintu Jadi ada Ada Gaya hidup Yang Sangat sehat Lahir dan batin Diajarkan oleh Baginda Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Mengapa Nabi sangat memperhatikan itu Karena jika Dalam Rumah tangga kita Dalam Berkeluarga kita baik Maka otomatis Kita juga Bermasyarakat dengan Dengan sangat-sangat baik Dan Tentunya Semua itu Jika ditanya Perannya Maka tidak hanya Dalam bermasyarakat Bahkan Dapat menjadi Solusi Terbaik Bagi segala Persoalan-persoalan Di negara kita ini Ya Persoalan-persoalan Seperti Kemiskinan Persoalan-persoalan Misalnya Banyaknya Prostitusi Kemudian Ada korupsi Di mana-mana Kemudian Lingkungan Yang Tidak sehat Yang kotor Banyak sampah Semua itu Terselesaikan Tanpa Banyak Upaya-upaya Keras Kenapa Apabila Semua keluarga itu Dijaga dengan baik Dididik dengan baik Menjalankan Gaya hidup Yang Yang sebaik-baiknya Misalnya Semua keluarga Memperhatikan Kebersihan Maka otomatis Ketika di luar Dia tidak akan Membuang sampah Sembarangan Dan seterusnya Dengan sendirinya Negara tercinta Kita ini Menjadi Minim masalah Tidak ada Masalah-masalah Berat Yang harus Dituntaskan Kenapa Karena Masing-masing keluarga Sudah Baik caranya Berkeluarga Dan utuh Apa namanya Didikan yang Diperoleh Baik Didikan agama Tentunya yang Paling utama Dan didikan-didikan Dalam Apa namanya Bidang-bidang lainnya Maka insya Allah Dalam bermasyarakat Bahkan berbangsa Dan berpenggara Menjadi Sangat baik Dan insya Allah Tidak ada masalah-masalah Berat Yang menjadi PR besar Pimpinan-pimpinan kita Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Memberkahi Negara tercinta Kita ini Yang mana Dimulai dari Kehidupan Berkeluarga kita Masing-masing Ya Masing-masing